Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang semuanya sudah lama sekali ini saya enggak membuat video tentang materi ya dan kali ini untuk melengkapi materi di kelas saya akan menjelaskan tentang 40 teknik yang harus dikuasai oleh konselor di mata kuliah psikologi konseling untuk semester enam di mahasiswa ya yang ke diri Nah karena ini masih momen syawal ya jadi saya mengucapkan minal idrofaizin mohon maaf lahir dan batin dan semoga video kali ini bisa menambah pengetahuan dan juga menambah skill teman-teman ketika akan melakukan praktek konseling nah di dalam video kali ini seluruhnya saya ambil dari buku ini ya teman-teman jadi 40 teknik yang harus kategori dikuasai oleh konselor dan ditulis oleh Bradley the effort dan ini bisa didapatkan dimana aja banyak kok di apa namanya di shopee juga ada atau di marketplace yang lain juga banyak atau di toko-toko buku di kota-kota teman-teman sendiri ya Nah baik tentunya materi ini karena banyak sekali sehingga nanti tetap saya hanya memberikan awalnya saja untuk lebih lengkapnya teman-teman bisa melihat di bukunya gitu ya ini sebagai materi pelengkap aja baik kita mulai dari yang pertama ya teman-teman Nah kalau menurut si bukan sih ya menurut tokoh effort ini yang membuat buku ini bahwa konseling itu memiliki beberapa tujuan yang pertama adalah memang di setiap sesi konseling itu selalu ada siapa gitu ya yang akan kita konseling apakah ini sifatnya ditujukan pada klien individual atau pasutri atau kelompok atau komunitas yang lebih besar nah biasanya komunitas atau kelompok atau siapapun orang yang akan kita konseling ini tentunya akan mempengaruhi dari tujuan si konseling tersebut yang kedua adalah ada perubahan perilaku jadi seseorang itu memang diniati nih biasanya datang ke konseling itu kalau dia memang ingin merubah perilakunya mulai dari perilaku yang mal-adjudgment atau mal-adaptif ya tidak begitu bisa beradaptasi sampai bisa beradaptasi atau mungkin perilaku yang sebetulnya sudah bagus sudah tepat dan dia pengen mengembangkan diri ini mengembangkan lagi kompetensi dan motivasinya ini juga apapun itulah pokoknya ada perubahan perilakunya yang ketiga adalah di dalam konseling ini ada yang istilahnya dengan condition jadi kira-kira nanti di kondisi-kondisi tertentu konteks-konteks tertentu atau situasi tertentu tuh intervensi apa nih yang mau dilakukan misalnya si orang intervensi yang akan dilakukan pada orang-orang dengan disabilitas nah tentunya ini berbeda ya dengan intervensi yang akan diberikan pada orang-orang yang tidak mengalami disabilitas dan juga yang nomor empat adalah description jadi seseorang yang datang ke konselor atau datang ke psikolog atau mungkin di terapis yang lain psikiater misalkan ya yang akan atau siapapun nih yang akan menggunakan ilmu-ilmu konseling tentunya akan punya semacam rencana gitu ya jadi rencana kira-kira terapi ini mau diberikan seperti apa sih mau diberikan dalam berapa tahapan mau di apa perilaku yang ditambah apa perilaku yang dikurangi dan kira-kira mau berapa lama maka description ini menjadi salah satu tujuan dilaksanakan sebuah konseling ya jadi pasti di dalam proses konseling itu ada audiensnya ada perilakunya ada kondisi bagaimana mau ditetapkan dan deskripsi perilakunya nah tentunya di dalam konseling ini memiliki semacam semacam tujuan apa ya luas dan tujuan spesifiknya jadi maksudnya adalah orang yang datang ke konseling itu kadang gitu ya saking banyaknya masalahnya maka dia punya sasaran dalam bentuk yang lebih luas contoh saya seorang mahasiswa yang datang ke konselor untuk melihat sebetulnya saya ini kok mengalami demotivasi kuliah ya saya ingin lulus tepat waktu saya pengen nanti mencari pekerjaan itu enggak susah misalkan begitu maka ini adalah sebuah sasaran dalam dalam apa ya dalam perspektif yang lebih luas nah nanti juga di dalam tahapan setiap konselingnya itu akan ada tujuan yang spesifik misalkan nanti pertemuan pertama kita akan belajar tentang memaknai kuliah nah misalkan begitu atau kita akan belajar tentang bagaimana presentasi yang baik atau kita akan belajar tentang bagaimana menghadapi dosen pembimbing misalkan atau bagaimana tentang bagaimana menghadapi teman-teman yang toxic misalkan ketika seseorang itu menguraikan dari tujuan yang besar tadi ke tujuan-tujuan yang kecil dan di dalam sesi konseling itu mungkin akan dibahas sesi apa tujuan-tujuan kecil tadi itu nah itu akan membuat client itu lebih komprehensif nih pemahaman atau hasil dari konselingnya dia bisa mendapatkan tujuan yang lebih luas akan tercapai sesuai dengan timeline yang dia buat misalkan atau juga keterampilan-keterampilan yang teknis yang spesifik yang kecil-kecil tadi itu juga bisa terbahas juga bisa ada latihannya juga sehingga nanti dia akan mendapatkan hasil yang lebih komprehensif ya dan selanjutnya ketika kita menjadi seorang konselor kita itu perlu punya beberapa persiapan nih gitu ya kalau dituliskan di buku ini dalam pemahaman saya yang pertama adalah kita perlu memahami berbagai macam teori-teori atau kita perlu memahami berbagai macam mazat atau pendekatan yang ada di psikologi karena kita perlu menjelaskan asumsi dari masing-masing pendekatan tadi kalau misalkan saya mau pakai pendekatan psikoanalisa atau saya mau pakai pendekatan apa namanya psikologi transpersonal misalkan atau saya mau pakai pendekatan behavior kognitif misalkan nah ini tentunya masing-masing pendekatan ini kan punya asumsi ya nah asumsinya apa nih kira-kira pendekatan misalkan kognitif dia akan merubah perilakunya maka untuk orang-orang klien yang masih bertahan dengan perilaku adiktif misalkan atau perilaku apa namanya misalkan adiktifnya pada zat-zat terlarang atau adiktifnya apa pornografi misalkan kita mau melihat nih dari sisi kognitif itu apa sih yang ada di pikiran mereka dan dengan pendekatan kognitif itu kira-kira asumsi kita itu akan seperti apa gitu ya apakah nanti ketika dipakai terapi A dalam kurun waktu tertentu maka dia akan berhasil atau kurang berhasil atau bahkan sama sekali mungkin tidak begitu bermanfaat nah ini yang pertama konselor perlu tahu nah sepanjang video ini nanti kita akan bersama-sama sedikit mengulik gitu ya tentang beberapa pendekatan-pendekatan yang ada di psikologi konseling eh di apa namanya di dalam psikologi aliran psikologi yang berkaitan dengan psikologi konseling atau penerapan konseling nah yang kedua adalah sebagai seorang konselor kita perlu identifikasi keterbatasan dari teori itu dan kita sendiri jadi kalau misalkan saya memang tidak sangat mahir dalam hipnoterapi maka kita perlu melihat nih oh ya ya hipnoterapi ini masing-masing teori atau masing-masing pendekatan itu punya keterbatasan dan juga kita sebagai konselornya kita punya keterbatasan apa kalau saya memang tidak mahir di hipnoterapi mungkin saya punya kekuatan di sisi lain misalkan mindfulness atau yang lain gitu ya jadi masing-masing anda nanti kalau mau jadi konselor atau mungkin juga memang psikolog atau mungkin terapis-terapis yang lain psikiater dan yang lainnya kita perlu kayak punya semacam apa sih yang paling kita sukai gitu ya yang paling kita senangi untuk kita belajar terapi-terapi itu teknik-teknik itu tetapi setiap teknik pasti ada keterbatasannya pun kita sebagai manusia jadi perlu diatur sendiri diukur sendiri kalau saya mahir di bidang A bisa jadi saya kurang nih di bidang B begitu ya atau teknik A atau teknik B nah berikutnya adalah sebagai seorang konselor kita itu perlu menyederhanakan konsep dari teori-teori yang kita pelajari dari keterbatasan kita sendiri kalau kita mau menyampaikan ke klien kita bahasanya harus disederhanakan kalau nanti kita belajar tentang fleching in the mind vibe misalkan itu bahasa apa ya maka nanti kita perlu mencari kata-kata yang lebih mudah konsepnya yang dipermudah tapi ini harus nyentel gitu ya atau harus nyampai ke klien kita makanya memang kita punya PR klien kita tidak selamanya orang-orang yang apa ya punya pendidikan tinggi sehingga dengan bahasa-bahasa ilmiah atau dengan bahasa-bahasa asing itu mereka bisa memahami bisa jadi mohon maaf kita kita perlu melakukan konseling pada mereka yang sedang mengalami bencana nah untuk apa namanya untuk memahami bahasa-bahasa yang sulit itu sudah sangat merepotkan ya mereka harus berjuang dengan istilahnya dengan situasinya sendiri dan ditambah mereka harus mikir konsep-konsep yang rumit gitu kita perlu menyederhanakan konsepnya nah yang selanjutnya adalah diversifikasikan intervensinya artinya apa ketika kita punya salah satu bentuk intervensi yang kita sukai gitu ya dan kita mampu dan kita sudah turunkan menjadi rencana program intervensi maka intervensi ini kalau bisa dari satu tema itu kita bisa bikin bermacam-macam artinya bermacam-macam itu menyesuaikan dengan klien juga kalau di apa teorinya nanti kita akan menggunakan misalkan pernafasan begitu ya maka intervensi tentang pernafasan ini bisa seperti apa saja sih nah itu sebetulnya style kita dan pengalaman kita yang melihat tipe klien A tipe klien B kemudian waktu terapi yang bisa digunakan artinya berbagai macam sumber informasi atau sumber daya yang mungkin kita punya di saat itu yang memungkinkan intervensi ini tidak saklek seperti yang ada di buku kita bisa kembangkan kita bisa apa namanya bisa atur gitu ya asalkan sesuai gitu ya sesuai dengan istilahnya sesuai dengan teori yang awal gitu jadi kita tidak merubah yang sangat berlebihan dan ini kemungkinan malah jadi malpraktek kita hanya modif-modif sedikit gitu ya menyesuaikan dengan kondisinya jadi itu kalau misalkan nanti kita mau jadi konselor ada beberapa hal yang perlu kita persiapkan nah selanjutnya saya akan masuk di dalam teknik-teknik berdasarkan berbagai pendekatan kita sama-sama tahu di dalam psikologi itu banyak sekali pendekatan-pendekatan yang kita punya gitu ya aliran-aliran psikologi yang kita pelajari dari semester 1 dan dari aliran-aliran itu tumbuhlah berbagai pendekatan-pendekatan teknik-teknik sehingga nanti orang itu eh orang ya konselor itu bisa menggunakan sesuai dengan yang dia sukai yang dia pelajari dan menyesuaikan dengan kondisi kalian juga nah yang pertama adalah istilahnya adalah SFBC atau konseling pendek terfokus solusi jadi solution fokus brief terapi nah ada beberapa tekniknya yaitu scaling, exception, problem, free talk dan sebagainya yang ada di PPT ini ya teman-teman nanti kita akan bahas satu persatu nah ada beberapa teknik yang dituliskan di buku yaitu tadi ya SFBC sudah, case start, humanistic, psikodinamik, mindfulness, kognitif dan juga belajar sosial, behavior menggunakan hukuman dan juga behavioral positive atau reinforcement nah kita bahas sedikit-sedikit karena apa namanya banyak sekali ya materinya teman-teman mungkin saya akan memperkenalkan beberapa istilah-istilah yang mungkin baru bagi teman-teman tapi sebetulnya bisa jadi teknik-teknik yang disini itu bahkan kita sudah pernah melakukan untuk kita sendiri atau juga untuk kalian atau untuk saudara-saudara kita bahasanya aja yang terdengar keren gitu ya terdengar oh mungkin baru tapi sebetulnya teknik-tekniknya disini kita sudah pernah melakukan nah yang pertama adalah SFBC atau solution focus brief therapy atau counseling singkat berfokus solusi jadi ada beberapa teknik ini biasanya dipakai dalam situasi-situasi yang mendesak atau situasi-situasi bencana meskipun juga tidak selalu situasi itu nah yang pertama adalah teknik scaling di dalam SFBC ini selalu ada rentang scaling ini kita bisa pakai untuk menilai bagaimana keadaan klien pada saat counseling dan kita bisa menilai keadaan klien pasca counseling lalu juga exception teknik pengecualian jadi kadang di kehidupan kita itu ada perasaan kita selalu menderita terus begitu ya nah sebagai counselor kita bisa menggunakan teknik ini untuk mencari sebetulnya masih ada gak sih situasi-situasi yang masih bisa kita syukuri situasi-situasi yang bisa jadi sumber daya untuk kita bisa menyelesaikan permasalahan kita sendiri nah kalau ada apa namanya kalau ada situasi-situasi itu maka ketika itu kita bahas itu menjadi tekniknya adalah exception atau pengecualian lalu problem free talk kita bisa membahas sesuatu yang sebetulnya tidak ada kaitannya dengan masalah yang akan kita bicarakan atau di tengah-tengah kita bisa ngobrol-ngobrol yang bisa menguatkan apa namanya kerekatan ya atau bisa menguatkan rapuh kita pada si klien nah kita bisa bicarakan hal-hal yang terserah gitu ya namanya juga free talk ya kita bisa berbicara bebas maka klien akan merasa dekat akan merasa kayak dia diperhatikan atau dia merasa punya kedekatan nah itu akan memperbagus atau itu akan meningkatkan efektivitas dari counseling nah itu namanya problem free talk lalu miracle question adalah istilahnya kita kasih apa ya stimulus sama si klien untuk membayangkan masa depan yang indah gitu ya membayangkan masa depan yang terkontrol terus kemudian juga realistis juga dan ini sesuatu yang yang apa ya yang klien mungkin terjadi apa sih sebenarnya yang tidak mungkin terjadi kalau itu kuasa Tuhan gitu ya kalau itu sudah ditakdirkan oleh Tuhan maka kita giring klien untuk yuk gitu ya kalau sekarang memang sedang terburu kalau sekarang memang sedang tidak nyaman kalau sekarang memang sedang harus berjuang nah kita bisa bayangkan bahwa kita punya Tuhan dan dua tahun ke depan, tiga tahun ke depan mungkin kalau misalkan kasusnya di kasus-kasus patah hati misalkan nanti tiga tahun ke depan Anda menemukan jodoh yang mengetahui apa yang Anda rasakan yang ngepas, yang ada chemistry-nya, yang begitu-begitu deh nah nanti itu namanya teknik miracle question terakhir adalah flaging the mindful jadi kita itu perlu mempersiapkan ya teman-teman ketika kita sudah move on maka kita perlu persiapkan kalau kita ketemu lagi dalam situasi yang sama apa yang perlu kita persiapkan nah itu namanya flaging the mindful kalau misalkan kita pernah patah hati nih kita ya dengan mantan pacar kita kalau misalkan ketemu lagi atau mantan suami atau mantan istri kalau ketemu lagi bagaimana perasaan apa yang perlu kita siapkan perilaku apa yang perlu kita siapkan nah ini bisa kita pelajari dalam flaging the mindful ini ini merupakan salah satu nama tekniknya nah ketika teman-teman menggunakan SFBC ini silahkan mana yang mau digunakan boleh semuanya boleh juga kita pilih salah satu untuk dipraktekan di kelas ya untuk masyarakat saya selanjutnya teknik adelerian dan psikodinamik kita sama-sama tahu nih adelerian dan psikodinamik berarti pendekatannya agak lama gitu ya kalian mengkonstruksi atau menarasikan realitas yang terjadi apa yang terjadi di masa lalu itu kayak ditata ulang kayak dimaknai ulang kayak dibuat bingkai ulang sehingga apa yang terjadi di masa lalu itu ada manfaatnya untuk masa sekarang nah sekarang kita berbicara tentang iMessage gitu ya jadi pesan saya rata-rata orang itu kalau ingin mengatakan sesuatu pada orang lain itu titik poinnya adalah orang lain nah di iMessage ini kita menggunakan titik poinnya kita jadi kalau misalkan saya lagi jengkel sama anak saya saya tidak menyalahkan anak saya dengan berkata-kata kamu sih oh susah dikasih tahu kalau kamu itu berarti titik poinnya di anak saya tapi kalau misalkan iMessage itu kayak menyampaikan pesan saya sayang kalau adik apa namanya bunda merasa sedih nih kalau adik perilakunya seperti ini atau kalau adik perilakunya seperti ini bunda merasa kayak sedih bunda merasa apa namanya bunda kok gak cukup mampu ya ngasih tahu adik ngasih tahu adik supaya adik mau bersihkan kamar misalkan titik poinnya adalah ke kita jadi kita gak menyalahkan orang lain tapi kita menyampaikan apa perasaan kita pikiran kita atau pengalaman kita kalau orang lain itu melakukan seperti itu nah itu teknik yang cukup berhasil ya di beberapa di beberapa apa namanya kasus gitu supaya kita gak selalu tampak menyalahkan orang lain kemudian yang kedua adalah acting as if jadi kita bertindak seakan-akan memiliki keterampilan menangani situasi sulit secara efektif seolah-olah jadi sebetulnya ini belum terjadi tapi kita sudah kayak apa ya kita berpikiran seolah-olah bahwa saya sudah berhasil nah kalau misalkan saya belum kuliah S3 nih ya belum untuk saat ini belum tapi saya boleh loh acting as if seandainya saya itu membayangkan kalau saya sudah ujian disertasi begitu ya saya sudah apa namanya ditanya oleh promotor nah acting as if itu boleh boleh diterapikan begitu ya orang membayangkan dengan membayangkan dia akan punya kesiapan yang lebih nah jadi bertindak seakan-akan kalian memiliki keterampilan saya belajar kalau nanti promotor saya sifatnya begini saya akan berlatih seperti ini kalau promotor saya orang yang lembut saya akan presentasi seperti apa nah itu namanya acting as if bisa dilatihkan lalu kemudian yang ketiga adalah speaking in the soul jadi teknik agak bertentangan ya jadi membiarkan gejala perilaku yang terjadi asal ada manfaatnya ini dilakukan sebetulnya harus hati-hati ada beberapa orang yang dia terjebak dengan rasa yang selalu tidak apa namanya tidak bisa menolak orang lain jadi kayak dia kurang asertif jadi dia terus terus dimanfaatkan gitu ya oleh orang lain maka speaking in the soul ini menjadi salah satu teknik yang boleh dicoba asalkan dalam kontrol yang baik ya oleh psikolog psikiater konsolor atau yang lain contohnya apa misalkan nih seseorang yang apa namanya anak gitu ya sesekali boleh loh mengurung diri di kamar atau menenangkan diri di kamar dari pertengkaran orang tua yang dilakukan sementara saja ingat ya semua teknik ini perlu di bawah supervisi atau di bawah apa namanya sepertujuan atau di bawah praktek oleh psikolog konsolor atau psikiater atau terapis yang lain jadi tidak boleh kita tiba-tiba tanpa apa ya tanpa kemampuan yang cukup begitu ya kemudian kita tidak berkonsultasi dan asal pakai aja asal comot aja gitu nah terutama teknik speaking in the soul ini kita perlu punya strategi pada si klien untuk oke pada situasi ini Anda boleh lakukan meskipun itu tampaknya mengurung diri itu tidak baik tampaknya menangis dengan keras itu tidak baik tapi kalau menangis dengan keras itu bisa membuat pertengkaran bapak ibunya kemudian reda maka ini boleh dilakukan pada momen apa gitu ya jadi tentunya harus ada semacam apa ya cerita-cerita di awal kemudian speaking in the soul ini menjadi teknik yang paling tepat gitu kemudian yang keempat adalah mutual storytelling teknik mendongeng atau saling bercerita biasanya ini dipakai untuk anak-anak kecil ya kadang kita susah nih nanyain anak-anak kecil itu maunya di apain sih gitu ya kita bisa pakai dongeng nah pada saat dongeng itu kita boleh bertanya pada si klien misalkan saya punya jerapah sama punya macan gitu ya nah saya tanya nih sama si anak saya adik-adik kita sekarang main yuk jerapah sama macan nih gitu nah kalau adik mau jadi yang mana mau jadi jerapahnya atau macannya nanti bunda yang jadi macannya kita boleh pakai apa namanya pakai ilustrasi seperti itu nah nanti kita perlu lihat ketika anak ini memilih macan apa sih yang ingin dia lakukan sebagai macan itu sebetulnya bisa merepresentasi dari kondisi alam bawah sadarnya dia pengen diapain gitu oleh orang tuanya atau dia pengen diapain oleh orang lain bergantung kasusnya dan tentunya ini juga bisa dipakai untuk apa namanya orang tua juga ya tidak selalu anak-anak tapi settingannya adalah kita seperti kayak dongeng seperti kayak drama begitu membuat cerita nah dari situ kita bisa lihat apa sih isi pikirannya dan kemudian paradoxal intention jadi klien bertanggung jawab pada perilaku dan diperbolehkan untuk menlebih-lebihkan gejala di bawah kontrol psikolog nah kalau misalkan teman-teman pernah punya apa ya klien yang kakak adik misalkan jadi memang kalau dia bertengkar coba bunda lihat tengkar tengkar terus aja yang penting tidak membahayakan misalkan omongannya di banter-banteran kamu sih kamu juga ada pada titik tertentu ini tuh boleh dilakukan kalau memang sangat terpaksa artinya terpaksa itu sampai teknik lain gak bisa ya dan mereka kayak ingin apa namanya kayak pengen kalau di bahasa jawanya tuh mudoh rosak atau di bahasa disanya tuh pengen mengeluarkan perasaan-perasaan semua maka ini di bawah psikolog di bawah terapis silahkan mereka boleh bertengkar misalkan kamu sih kamu suka kamu juga sekali lagi ini di bawah psikolog jadi ini memang dipakai untuk sebuah terapi nah kalau sudah tahu kadang-kadang orang memang bisa keluar itu dalam kondisi marah gitu ya dalam kondisi yang apa namanya pengen pengen apa ya pengen mengeluarkan semua unek-unek itu jadi kan gak bisa kalau dipakaiin dalam situasi-situasi yang mungkin lebun nah teknik paradoxical intention ini boleh dilakukan sekali lagi di bawah pengawasan psikolog nah kita berpindah dalam teknik pendekatan gestal dan psikodrama ada 3 teknik ada 3 teknik nih disini jadi ada role reversal ada body movement and exaggeration dan empty chair nah kita mulai dari empty chair saya naikkan dulu ya teman-teman supaya kelihatan ya nah di dalam teknik empty chair ini kita biasanya orang mengatakan sebagai kursi kosong nah kursi kosong ini seperti kayak kita itu akan berbicara pada sebuah kursi kosong yang isinya adalah dilematis dari diri kita sendiri jadi kita itu kan pasti punya apa namanya dilema perasaan gitu ya saya ini dalam satu konflik gitu kan saya bahagia tapi saya juga sedih nah ketika Ima sebagai bahagia dan Ima sebagai sedih itu dipraktekkan di dalam kursi kosong itu boleh kita berandai-andai kursi kosong itu adalah bagian diri kita yang satunya tadi atau boleh kita betul-betul berpindah kursi jadi kita tidak hanya ngobrol sama kursi tapi kita memang berpindah kursinya dan sebetulnya setiap orang yang berkonflik itu pasti punya dilema dua perasaan atau lebih yang ada di dirinya dan ini yang dibantu oleh psikolog misalkan saya nih mau kuliah S3 gitu misalkan ya satu sisi saya kepengen kuliah S3 aduh apa namanya saya pengen nih karena teman-teman juga sudah kuliah S3 usia saya juga sudah 40 lebih tapi di satu sisi saya punya dilema saya masih pengen membesarkan anak-anak dulu saya masih pengen menemani mereka sampai mungkin mereka SMP rasanya nanti kalau ketinggalan momen-momen indah karena kesibukan saya kuliah kok eman-eman banget dua dilema itu saya bicarakan supaya apa supaya konselor tahu atau supaya psikolog tempat saya datang itu tahu dilemanya apa aja sih dan kira-kira dari dilema itu saya nanti akan diajak diskusi seperti apa sehingga kalau suatu saat saya akan memutuskan kuliah saya sudah siap betul dengan keputusan yang saya ambil itu namanya teknik anti-jet kemudian yang kedua adalah teknik body movement jadi ada beberapa orang yang dia tidak bisa mengekspresikan dirinya di dalam gestor dan psikodrama ini dia diminta untuk mengekspresikan gerakan tubuhnya gitu apa namanya ini terserah gitu ya misalkan kalau marah itu ada beberapa orang yang gak bisa kayak sebenarnya saya marah aja pegel aja sama kakak saya atau sama adik saya tingkat pegelnya itu seberapa tingkat kecewanya itu seberapa sehingga nanti kekecewaan ini bisa diwakilkan dengan gerakan-gerakan tubuh body movement berarti ya pergerakan tubuh ya kita mempraktekkan seperti apa nih gerakan tubuh yang mewakili ekspresi kita atau exaggression jadi kalau marah itu kayak misalkan kita sambil mengepalkan tangan atau sambil kayak mau meremas sesuatu nah itu namanya exaggression terkadang gerakan-gerakan tubuh itu bisa mengeluarkan energi-energi yang negatif itu sekali lagi ini dalam pantauan psikolog karena semuanya dalam setting psikoterapi ya teman-teman ya atau counseling juga jadi harus dibawa pengawasan atau supervisi psikolog nah selanjutnya adalah role reversal jadi role reversal ini mirip dengan empty chair tapi bedanya adalah kalau role reversal itu kita beda orang jadi kalau misalkan saya berkonflik dengan ibu saya atau saya berkonflik dengan mantan pacar saya atau saya berkonflik dengan suami saya maka saya akan mempraktekkan saya sebagai saya sendiri dan saya sebagai suami saya jadi misalkan saya sebel sama anak saya gitu ya sebagai saya saya akan praktekkan gitu kayak adek kok susah banget dikasih tahu nah nanti saya akan berandai-andai ketika saya jadi anak kecil mama sih kalau ngasih tahu soalnya apa namanya wajahnya jelek gitu ya atau kata-katanya serem atau wajahnya serem nah perpindahan saya mencoba berempati dengan siapa yang berkonflik dengan kita itu memungkinkan akan menemui titik temu jadi misalkan saya karena ingat-ingat kembali pada saat kecil ya oh iya kalau orang tua saya ngasih taunya dengan nada tinggi itu kan juga gak enak ya diperasa nah lama-lama ketika saya akan menerapi diri saya saya datang ke psikolog gitu misalkan ya saya akan berpikir oh iya ya anak kecil memang kalau dimarahi juga gak enak jadi selama ini saya salah dong ya saya perlu cari kata-kata yang lebih baik lebih menenangkan yang lebih enak didengar telinga nah sehingga saya akan apa namanya efektif nih digunakan teknik raw reversal untuk dalam kasus ini itu ya teman-teman untuk gestal dan psikodrama nah karena ini sudah 29 menit ya teman-teman ini akan saya apa namanya upload dulu akan saya masukkan dulu di youtube dan nanti kita akan ketemu di part 2 gitu ya masih sama dalam 40 teknik yang harus dikuasai oleh konsulor baik untuk yang sesi pertama atau part yang pertama ini terima kasih teman-teman sudah mendengarkan sudah menyimak dan terima kasih juga untuk semua yang apa namanya subscribe dan kemudian juga memberikan komentar terima kasih karena saya memang tidak tidak apa ya masih punya PR nih untuk mengembangkan channel youtube ini ya tapi terima kasih teman-teman yang juga apa namanya bertambah viewer bertambah subscribe-nya subscribernya juga dan saya tutup dulu untuk yang part pertama terima kasih selamat siang wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sehat bahagia dan sejahtera selalu terima kasih selamat menikmati